Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya kainan35 untuk video kali ini saya akan mereview sekaligus memberikan tutorial cara pemasangan lampu tambahan daimaker mini dan ini untuk box lampunya disini menggunakan disini saya menggunakan dari merek mt-star kemudian untuk bentuk lampunya kotak nah untuk lampu daimaker mini ini terdapat dua bentuk lampunya yang pertama bulat kemudian yang kedua itu kotak seperti ini kemudian untuk bagian samping dari boxnya itu ada keterangannya juga dan kemudian untuk bagian sampingnya lagi disini ada beberapa warna untuk bagian angel eyesnya dan sekarang kita lihat untuk lampu daimaker mini nya nah untuk paket pembeliannya itu teman-teman sudah mendapatkan kunci L kemudian baut L dan baut biasa kemudian sudah dikasih umurnya juga jadi teman-teman tinggal pasang saja pada lampu daimaker mini nya kemudian ini untuk dudukan lampu daimaker mini nya nah ini untuk lampu daimaker mini nya disini terdapat tiga mata dan untuk tiap matanya itu wattnya itu 10 watt jadi disini ada tiga totalnya itu jadi 30 watt nah ini kemudian untuk bagian angel eyes atau ring nya itu disini saya memilih warna biru untuk kehayanya warna putih kemudian untuk ring nya itu warna biru dan ini untuk bagian belakangnya seperti ini nah untuk mencegah air supaya tidak masuk ke bagian sini teman-teman cukup tambahkan selongsong bakar atau lem bakar pada jalur kabel yang akan menuju ke lampunya dan nanti saya akan tambahkan selongsong bakar supaya benar-benar aman kalau misalkan lampu ini terkena air dan untuk pemasangannya nanti saya akan pasangkan pada motor yamaha x-ray 113 cc dan untuk lampu ini sudah memiliki cut off jadi untuk cahayanya itu tidak menyelaukan pengendarat lain yang dari arah lawan dan nanti untuk hasil cahayanya kita lihat sendiri kalau misalkan lampu ini sudah saya pasang pada motor saya dan sekarang kita bahas untuk kabelnya nah disini ada 3 warna untuk bagian kabelnya ada warna merah yaitu untuk lampu utama atau lampu yang putihnya kemudian untuk yang kabel warna kuning untuk lampu angel ice nya dan untuk yang kabel warna hitam itu untuk arus negatif yang dari aki dan untuk pemasangan lampu day maklumin ini saya disini menggunakan saklar tambahan yaitu saklar 3 kaki nah ini untuk saklar 3 kakinya ini modelnya itu ini dalam posisi off kemudian kalau misalkan kita tekan ke bawah itu posisinya on dan kalau misalkan kita kembalikan lagi ke tengah seperti ini ini posisinya off kemudian kalau kita tekan ke atas lagi itu posisinya on dan untuk saklar 3 kakinya ini teman-teman bisa cari di toko elektronik ini harganya cuma 3500 atau 4000an tiap toko itu berbeda-beda untuk harganya dan kemudian untuk pemasangan kabel pada saklar 3 kaki ini teman-teman cukup sambungkan kabel yang warna kuning ini ke bagian sebelah kiri atau sebelah kanan ini saya contohkan dulu supaya teman-teman paham nanti dalam pemasangan lampu diamond kermin ini nah saya contohkan dulu seperti ini kemudian untuk yang kabel warna merah kita pasangkan pada bagian sebelah kiri nah seperti ini kemudian untuk yang bagian tengah dari saklar 3 kaki ini teman-teman cukup sambungkan ke positif aki kalau saya disini akan mengambil dari arus output kunci kontak kalau dia di motor jamaah itu warnanya warna coklat nanti teman-teman sambungkan ke bagian tengah dan untuk kabel yang warna hitam dari lampu tembaknya itu teman-teman sambungkan ke negatif aki kalau saya disini akan menyambungkan ke bagian rangka body motor disini untuk pemasangannya saya tidak menggunakan relay karena untuk powernya sendiri disini 30 watt tidak terlalu besar tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan dua lampu diamond kermin ini teman-teman harus menggunakan relay karena wattnya jadi double jadi 60 watt mungkin seperti itu untuk skema pemasangan lampu diamond kermin ini dan sekarang saya akan pasang dulu untuk lampu diamond kermin ini pada motor saya untuk pemasangan lampu diamond kermin ini saya menambahkan lagi dudukan atau bracket untuk lampu tembak dan ini nanti saya pasang pada spion motor dan untuk lampu tembaknya nanti terpasang di bagian atas ini dan sekarang kita pasang dulu untuk baut-baunnya supaya memudahkan nanti dalam pemasangan lampu diamond kermin ini ke bracket lampu tembaknya selamat menikmati nah ini sudah terpasang untuk bagian bautnya dan sekarang kita langsung pasang pada motornya nah untuk pemasangannya saya akan memasangkan di bagian spion sebelah kiri kita buka dulu untuk spionnya selamat menikmati 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 dari lampu daima kum ini tiga mata ini dan ini untuk angel ice nya mungkin itu saja video dari saya mengenai lampu daima kum ini jangan lupa buat teman-teman semuanya bantu subscribe channel saya kainan 35 terima kasih